Hai foodies, belajar masak bareng yuk. Dari kemarin kita masak yang manis-manis terus. Di episode ini kita akan bikin sesuatu yang gurih dan unik banget. Yaitu misoa telur asin ala clay pot popo. Honestly ini tuh makanan dari restoran favorit aku banget foodies. Kira-kira rasanya bakal seenak apa, semirip apa, dan buatnya semudah apa? Langsung kita bikin aja yuk. Pertama, panaskan pan yang berisi minyak secukupnya. Setelah minyaknya sudah panas, kita masukkan tahu yang sudah dipotong dadu seperti ini. Lalu goreng hingga garing ya foodies. Jika tahunya sudah garing dan golden brown seperti ini, kita angkat lalu tiriskan. Selanjutnya kita buat saus telur asinnya. Masukkan 40 gram butter dan 4 siung bawang putih yang sudah dicincang. Lalu tumis sebentar hingga harum. Jika sudah, masukkan 4 butir kuning telur asin. Kemudian tumis hingga kuning telurnya melembek. Bumbuwi dengan 1 sendok teh garam. 1 sendok teh kaldu ayam. 1 sendok teh gula pasir. Dan setengah sendok teh lada hitam. Aduk kembali hingga semua bubuk tercampur rata. Jika telur asinnya sudah berbusa seperti ini, masukkan tahu yang sudah digoreng tadi ya. Kemudian masak dan aduk sebentar. Hingga semua tahu terbalut saus telur asin secara merata ya foodies. Jika sudah, angkat tahu telur asin yang sudah matang. Terakhir tinggal kita plating deh. Masukkan misowa yang sudah direbus ke dalam clay pot. Tambahkan tahu telur asin di atasnya. Lalu, tambahkan daun bawang dan cabai merah iris di atasnya seperti ini ya foodies. Dan misowa telur asin ala clay pot popo siap disajikan. Ini dia misowa telur asin ala clay pot popo simple homemade ala weekend dish. Langsung kita cobain aja yuk. Sebelum kita cobain, kita aduk-aduk dulu supaya dia tercampur ya sama saus telur asinnya. Nah ini udah kecampur rata dan feelsnya udah mirip banget kayak di clay pot popo. Karena kita pakai potnya beneran nih foodies. And this is the moment of truth. Wah, lihat foodies. Can? Jujur, rasanya udah mirip banget sama kayak di clay pot popo. Kematangan misuanya juga pas. Dan rasa gurihnya itu juga pas banget. Nggak terlalu asin, apalagi nggak bikin enak. Ini cocok banget untuk nemenin weekend kamu. Karena bikinnya juga super mudah. Wajib banget ricook dan jangan lupa untuk like, comment kalau kalian punya ide resep baru untuk kita. And subscribe to YouTube channel BINIS TV. Serta follow juga Instagram kita di atweekend.dish. TikTok kita juga di atweekendish. I'll see you guys on the next episode and happy weekend! BINIS TV Terima kasih.